Selamat datang kembali di channel kami guys Dalam kesempatan kali ini seperti biasa kami telah memiliki 3 berita terbaru tentang tim nasional Indonesia Nah kira-kira ada berita terbaru apa saja tentang tim nasional hari ini ya Daripada kalian menasaran, simak dengan baik video ini sampai habis ya Namun sebelum kita membahas berita kalian lebih jauh guys Jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang sepak bola tanah air Khususnya tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 3 pemain tim nasional Indonesia U19 Bagus Kavi Alpikri, Fajar Paturohman, dan Braik Fatari Dikabarkan berhasil menarik perhatian pelatih klub muda Liga Argentina Argentino The Cool Mets Ini artinya mereka hanya butuh satu langkah lagi untuk main tas di Liga Argentina Pada sebuah kesempatan, pelatih Argentino The Cool Mets, Carlos Gomez Mengaku sudah mengamati sejumlah pemain muda tanah air Termasuk Bagus Kavi yang saat ini tengah berada di Inggris Carlos Gomez sendiri merupakan ex pemain asing Liga Indonesia era 2000an Dan saat ini ia aktif melatih tim sok bola di tanah kelahirannya Argentina Kepada media, Carlos Gomez mengatakan Jika Saya mau bawa Bagus Kavi ke Argentina untuk main disini Karena dia bisa main di tim saya, Argentino The Cool Mets Saya juga mau bawa Fajar Paturohman, pemain dari Manokwari juga ke Argentina Ada juga Braik Fatari Ucap legenda klub perseman Manokwari itu Akan tetapi saat ini, squad timnas Indonesia U19 Masih mengikuti training center bersama dengan pelatih Sintayong Sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U19 2020 Dan Piala Dunia U20 2021 Carlos Gomez berharap agar semoga setelah serangkaian agenda tim NOS U19 usai Para pemain bisa menyambut tawarannya untuk bermain di Liga Argentina Sampai jumpa di show Terima kasih.